Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara merubah ROM global dari HP Sony Xperia One punya saya versi AU tapi untuk seri Sony biasanya sama AU sama softbank ya untuk versi docomo belum bisa jadi jadi untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung download di deskripsi video ini diantaranya bahan-bahannya itu adalah Xperia One driver kemudian newflasher V20 nya kemudian flash tool ini untuk install driver saja mungkin teman-teman yang sudah sering nge-flashing sudah tahu tapi untuk yang belum tahu kalian bisa ini ya install ini di ekstrak dulu atau enggak di ekstrak atau dibuka nanti kalian sudah install masuk ke ini ya di C ini kalian disini ke folder flash tool kalian installnya driver flash mode sama fastboot mode di sini ya guys nah ini kalian tinggal klik aja untuk penginstalan driver flash mode sama fastboot mode ya guys itu yang pertama jadi untuk kalian yang ada ada kendala yang di install driver nya kalian bisa misalkan eh matiin dulu antivirus atau enggak kalau di Windows 8 itu eh di disable dulu ya nonaktifkan signaturnya driver signatur ya kemudian kalau sudah sudah install driver flash flash mode sama fastboot mode kalian install driver Xperia One ya di sini kita ekstrak saja saya ekstrak kita nginstalnya melalui device manager ya guys jadi ini kita ekstrak dulu ini ya file-nya itu berupa format inf guys disini ini ya SA 0121 ini nanti kita langsung masuk ke ini ya guys Davis manager device manager masuk ke penapa Star Windows ketika aja huruf dev kemudian pilih Davis kemudian kalau sudah kita klik di sembarang tempat ya sembarang tempat disini apa disini sembarang kemudian kalian pilih action kalau kalian enggak pilih di sembarang tempat nanti actionnya enggak ada pilihannya nah ini kemudian pilih at Legacy Edward seperti yang sudah-sudah ya guys kemudian pilih disini ini install the headwear nya ini Hai kemudian pilih next kemudian klik have this browser Hai cari di lokasi tadi ya guys kalian ekstrak driver nya tadi dimana kalau saya di dokumen di folder ini ya guys Hai kemudian disini Hai kemudian disini nah ini kita pilih yang SA 0121 ADB ini guys ya kita open kemudian kita pilih ok nah disini sudah ada tulisan ini ya guys kita pilih next kemudian pilih next lagi Hai nah ini sedang menginstall driver dari Xperia One nya guys jadi satu Xperia One itu driver nya meliputi Global dokomo softbank dan au ya guys kalau sudah klik finish nah kalau sudah kita cabut dulu handphone nya ya guys ini enggak usah di tadi enggak papa sih enggak usah dicolokin dulu ini kita matiin dulu handphonenya ini masih ROM AU ya guys disini bentar ini kalian data-datanya diamanin dulu ini masih versi 10 karena dengan flashing file-file kalian akan dilakukan semua kemudian kita matiin kalau sudah kita langsung ekstrak frameware nya ya guys sama toolnya tadi kita pilih ini ya guys file-nya tadi Frameware global nya ya serinya itu j8110 guys kita ekstrak ini saya juga sudah mendownload juga yang versi AU ya guys buat jaga-jaga kalau nanti buat log ya Hai mudah-mudahan sekali coba langsung bisa lah Hai ini sedang maestra Hai tunggu sebentar ya guys mungkin untuk teman-teman yang masih pemula bisa menyimak dari awal sampai akhir video video biar tidak gagal paham ya guys untuk teman-teman yang sudah banyak yang tahu saya juga sering berbagi tutorial flashing ini Hai mungkin kalian tinggal download-download aja bahan-bahannya langsung caranya sama sih seperti yang sebelum-sebelumnya ini kalian ekstrak nanti folder-foldernya itu sama filenya eh dijadiin satu dipindah ke Hai dijadiin satu di foldernya newflasher ya guys Hai di pindah ke folder newflasher newflasher nya nanti di ekstrak dulu belah biaya lagi sih ini sudah ya guys kemudian kita Ayo kita ini ya guys ekstrak newflasher nya guys Ayo kita ekstrak newflasher nya Hai nah ini sudah kita kemudian pindahkan ya file-file yang ada di di e-frameware tadi kita pindahkan ke e-e-e-e-e folder newflasher tadi ya guys ya kita kemudian kita pindahkan ke folder newflasher Hai ini ya guys Ayo kita langsung pastel di sini ya guys Hai nah kalau sudah kita langsung eh proses flashing nya ya guys sebentar Hai minyakkan lembut ini Hai terifas dulu guys maklum komputer jadul guys Hai kemudian kita langsung double-click aja di newflasher nya disini ya guys kita langsung open aja kemudian ini pilih-pilih skip saja huruf n Hai atau enggak kita langsung ini ya colokin sambil colokin ini dulu ya colokin HP nya sambil tahan volume bawah ya guys seperti biasa Hai sampai nyala LED berwarna hijau Hai ini ya guys Hai kalau sudah letakkan aja HP nya Hai kemudian kita pilih huruf n Hai nah disini sudah terdeteksi ya guys device instant ID nya kemudian apakah ini juga pilih n aja terus Hai ini juga pilih n untuk skip ya guys Hai yang prosesnya ini sedang berjalan flashing nya Hai nanti kalau ada apaan pertanyaan begitu lagi direkomendasikan untuk pilih skip ya kayak gitu mungkin biar tidak Hai saya pernah nyoba-nyoba sih pilih Z ya sama aja sih enggak terlalu ngaruh sih kayaknya enggak ada ada malah gagal sih kalau saya pilih yang bagian apa ya ta atau apa dia lama banget Hai tuh saya pilih energy Takaian Takaian Hai 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 nah ini sudah selesai ya guys kita pilih n ya sembarang kita coba lihat ya guys sebentar saya saya stop dulu perekam layarnya Nah kita lihat ya guys kita cabut HPnya kita Nyalakan mudah-mudahan nggak botlop ya guys kalau botlop ya terpaksa kita harus ganti primer lagi kita coba Nyalakan ya guys ini maaf suara saya enggak terlalu kedengeran ya lagi hujan terus di luar soalnya Hai kita lihat sama-sama ya guys kalau kedip ya Nah ini bisa guys biasanya kalau kedip itu botlop ya biasanya ini bisa langsung nyala normal mungkin mudah-mudahan ini udah ini kayaknya sudah Android 11 sih kayaknya ya mudah-mudahan kita lihat saja ya hai 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 ini proses bottingnya hai 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 Alhamdulillah Hai saya cepetin aja ya guys Hai ini sudah selamat datang kita set up set up dulu ya guys Ayo kita mulai kita centai nah ini ya guys ini Hai saya pakai apa Hai pakai telekomsel sebentar kita lihat sinyalnya nah ini sudah keluar 4G tentang ponsel ini dan Android 11 ya guys Hai versi Android 11 ini ya kemudian kita lihat di nomor versinya ini kita kita tep-tep apa sudah mode pengembang ya ini sudah ini kalau dinyalain ya kalau mau main 4G new state nanti dimatiin lagi ini ini kita lihat ya kita lihat apanya modu gelap bentar ya biasanya disini ada Hai daset dulu yang gak penting tema gelap ini rekaman ini ada rekaman layarnya guys bawaan ini ini berbagi langsung ini berbagi langsung ini bentar eh NFC pastinya mati ya guys Hai kemudian ini jangan bingung baksa ya jadi ini guys ini ada Hai ap rekaman layar guys ini coba lihat ya rekaman audio tampilkan tampilkan lokasi sentuhan pada layar kita lihat ya gimana sih perekamannya kita rekam ya coba ini Hai Nah kalau sudah kita stop Hai nah ini ya guys kita lihat hasilnya Hai kalau sudah kita Hai bagus guys Hai kayak gitu ya jadi itu ada perekaman layar bawaan Hai di firmware ini ya guys Android 11 kemudian kita cek kameranya ya guys Ayo kita cek kameranya Oh iya normal ya guys Ayo kita lewati ini saya rekamnya pakai Sony X2 guys kemudian kemudian kita lihat apalagi ya Ayo Ayo kita cek semua kita coba cek fingerprint ya guys Hai soalnya Sony X-Speria One banyak yang fingerprintnya katanya bermasalah sih Hai banyak punya saya sih kayaknya sindang kalau masih normal sih ini kita pakai pin ya sebentar Nah ini tadi sudah saya tambahkan sidik jari ya guys kita coba ya Ayo kita coba Hai jadi kita kasih suara ya biar tahu ke fingerprintnya Ayo kita kasih suara biar fingerprintnya pas buka kedengeran Hai ini ya suara kunci layar Hai ini sudah kau sih Hai kayak gitu ya jadi Hai benar Hai ini bisa Hai ini pakai bisa juga jadi kayak gitu ya guys ya ini sudah haram global kita lihat apakah ada Hai ini ya guys saya cari Oh ini enggak ada ya guys 4G only nya tapi bisa setting sendiri di 4636 Hai kemudian apalagi ya guys Hai ini sudah semua ini rom global sudah Hai eh kita lihat nfc sudah pasti nggak nyala Hai ini nfc nya posisinya nyala Hai tapi nggak tahu bisa apa enggak ini Hai nfc nya coba lihat ya Hai 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 sambungan Hai koneksi nfc ini aktif Hai ini aktif beneran apa aktif aktifan ini guys Hai ini mati Hai tuh bisa nyala guys nfc nya Hai Hai ini bisa nyala guys Hai nfc aktif Hai enggak tahu nih saya mau mencoba pakai apa-apa karena x2 saya nfc nya mati Hai nah jadi lumayan ya ini agus ya tumben banget ini guys nfc nya bisa aktif Hai kalau biasanya kan romom itu ya kalau ini kan full global kayaknya j810 j8110 Hai menjadi kayak gitu ya guys Hai ini enggak ada bloatware cuman ada arena of valor ini ini bisa dihapus Hai nonaktifkan maksud saya Hai aspal 9 ini Hai jadi kayak gitu ya guys ya video dari flashing rom global Sony Xperia One ini versi au Hai terima kasih sudah menonton karena suara saya nggak terlalu kedengaran mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan like comment dan subscribe dan juga share apabila dirasa video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh